Lensa P-Convect memiliki jari-jari kelengkungan sebesar 20 cm dan 25 cm. Berdampakan difokus dari lensa, berlentik PS lensa 1,5. Baiklah, berikut adalah lensa P-Convect. Lensa interdifuin oleh 2 permukaan cembung. Anggap saja permukaan cembung di sisi kiri sebagai permukaan 1, memiliki pusat kelengkungan R1. Sedangkan permukaan cembung di sisi kanan sebagai permukaan 2, memiliki pusat kelengkungan R2. Titik fokus dari kelengkungan merupakan separuh dari titik pusat kelengkungan, sebut saja sebagai F1 dan F2. Kedua ini bukan merupakan fokus dari lensa. Fokus dari lensa dapat dihitung oleh persamaan, 1 per F sama dengan N-1, 3x1 per R1, minus 1 per R2. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan pembuat lensa. Sebagai aturan tanda, R1 dan R2 adalah positif jika titik pusat kelengkungan berada di belakang lensa. R1 dan R2 adalah negatif jika titik pusat kelengkungan berada di depan lensa. Yang dimaksud sebagai depan lensa adalah daerah sinaritatang. Makanya R1 adalah positif dan R2 adalah negatif. Dapat tamat oleh identifikasi. R1 sama dengan 20 cm. R2 sama dengan minus 25 cm. Indik bias N sama dengan 1,5. Nah sekarang kita apasam hidung titik fokus dari lensa B-convex. 1 per F sama dengan N-1, 3x1 per R1, minus 1 per R2. Memasukkan R1, R2, dan N. Kemudian terhadapannya. F sama dengan 2,2,2 cm. Semoga bermanfaat. Dan jumpa untuk penonton video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.